Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya video ini dibuat sebagai pemenuh pelaksanaan dari tugas kelompok atas mata kuliah ekonomi internasional dengan desain pengampu Bapak Dr. Andes Ahmad Zarradi MA Dimana kelompok ini beranggatakan yang pertama saya Ardes Raffi Firdaus Selanjutnya ada bintang ramadhan centiara Sindirner Padila, Devita Sari, Dita Aditya Putri, dan Eka Febriani Pembahasan yang akan kami bahas disini merupakan tentang kerjasama Indonesia dengan lembaga internasional APEC Dimana materi yang pertama yaitu tentang pengertian APEC APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation Atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Yaitu merupakan forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik Yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tangkapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia Pasifik Dan lahirnya blok perdagangan lain di bagian-bagian dunia APEC adalah sebuah organisasi lintas negara yang dianggotai oleh negara-negara Dimana sebagian besar memiliki garis pantai ke Samudera Pasifik Materi selanjutnya akan dibacakan oleh para anggota yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bintang Ramadan Jatiara dari kelompok 7 Ingin melanjutkan, membacakan slide selanjutnya Yaitu tentang sejarah terbentuknya EPEC Atau APEC Sejarah terbentuknya EPEC Dilat terbelakang oleh perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur Untuknya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis Jadi diikuti perubahan sistem ekonomi negara-negara di Eropa Timur Yang sebelumnya menjadi pengikut Sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap berubah Menjadi sistem ekonomi liberal yang bebas Sehingga munculah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling butuhkan Saat itu terlangsung perundingan Putaran Uruguay yang membahas latanan perdagangan dunia Putaran Uruguay adalah perundingan negara-negara yang terdekat Pada tahun 1986 di Punta del SD Uruguay Adanya khawatiran atas gagal dan perundingan itu menjadi sebab terjadinya dan terbentuknya EPEC Selain selanjutnya yaitu prinsip kerjasama EPEC Kerjasama di EPEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip Yaitu yang pertama konsensus Konsensus yang berarti bahwa semua kesepakatan di EPEC harus disepakati oleh Dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota negara Lalu yang kedua voluntary and non-building Yang berarti semua kesepakatan dalam forum EPEC dilakukan secara sukar hal dan tidak mengikat Dan tidak dilakukan secara terpaksa Consented, united Yang berarti pelaksanaan konsensus dilakukan secara bersama-sama Lalu selanjutnya Different time frame Yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu Lalu yang selanjutnya yang terakhir Dalam prinsip kerjasama EPEC adalah fleksibilitas yang diberikan Memberikan ruang kepada anggota EPEC yang beragam Dan kapasitasnya untuk berimprovisasi melakukan uji coba Dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap Hingga menuhi kesepakatan yang diinginkan Perkenalkan saya Sindur Fadilah NPM 195 1010302 Di sini saya akan menjelaskan perihal kerjasama Indonesia dengan EPEC Nah Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif Dalam perancangan EPEC maupun pengembangan kerjasamanya Partisipasi yang dikerahkan Indonesia dalam EPEC itu dipicu oleh kepentingan Indonesia Guna mempersiapkan diri dalam menyongsong adanya perdagangan dunia yang bebas Sekaligus mengamankan kepentingan negara Nah dalam melakukan kerjasama ini Indonesia juga melibatkan bidang-bidang lainnya Seperti keimigrasian Hasil dari kerjasama Indonesia dengan organisasi EPEC dalam bidang keimigrasian adalah Adanya ABTC yakni EPEC Business Travel Card Dengan tujuannya adalah untuk memperlaju proses keluar maupun masuk ke suatu negara Bagi pemiliknya yaitu pelaku bisnis yang sangat memperhatikan waktu Nah dalam pengimplementasian hasil kerjasama Indonesia dengan EPEC ini Dalam bidang keimigrasian Imigrasi Indonesia telah menyediakan layanan jalur khusus pengguna ABTC di beberapa wilayah Dan memberikan layanan untuk mendapatkan ABTC Adanya kemudahan keluar masuk suatu wilayah dalam hal bisnis Ini diharapkan imigrasi tetap melakukan pengawasan pada jalur tersebut Dan juga prosedur pembuatan ABTC Karena mengingat pada era saat ini Banyak sekali orang yang melakukan pemalasan identitas Untuk mencapai kepentingannya sendiri Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APEC Indonesia pada tahun 2013 Pada tahun 2013 Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC Setelah sebelumnya menjadi ketua di tahun 1994 Tema APEC di Indonesia tahun 2013 adalah Resilient Asia Pacific Engine of Global Growth Yaitu kepemimpinan Indonesia telah dimanfaatkan untuk Memujudkan kawasan di Asia Pacific yang lebih tangguh dan berketahanan Dan cepat pulih di tengah krisis ekonomi Sehingga dapat berperan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia Nah guna mendukung pencapaian tema tersebut Indonesia mengungsung tiga prioritas utama Yakni yang pertama Mendorong upaya pencapaian Bogor Goals Atau attaining the Bogor Goals Lalu yang kedua Mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang merata Atau achieving sustainable growth with equity Atau yang ketiga Serta meningkatkan konektivitas kawasan Atau promoting connectivity Oke sekian terima kasih dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Selanjutnya APEC Cina 2014 dan Peran Indonesia APEC Cina 2014 dengan tema Shaping the Future Through Asia Pacific Partnership Telah mengungsung tiga prioritas utama Yaitu Yang pertama advancing regional economic integration Yang kedua promising innovative development Economic reform and growth Dan yang ketiga strengthening comprehensive connectivity and infrastructure development Melalui forum APEC CEO Sumit ABAC Dialogue with Leader Indonesia Tiongkok Presiden RI telah menyampaikan program kerja pemerintah Untuk lima tahun ke depan Khususnya dalam pengembangan infrastruktur Konektivitas dan industri dalam negeri Dan mengundang para pengusaha untuk berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia Tujuan APEC Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota Untuk itu telah ditetapkan suatu target The Bogor Goals Sebagai hasil kesepakatan konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pilar kerjasama APEC Untuk mencapai Bogor Goals Kerjasama APEC didasarkan pada tiga pilar Yang pertama itu ada perdagangan dan investasi yang lebih terbuka Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka diharapkan akan menurunkan dana dalam jangka panjang Menghilangkan tarif dan non-tarif Bagi perdagangan dan investasi Membuka pasar khususnya bagi produk-produk Indonesia Meningkatkan perdagangan dan investasi antar ekonomi anggota APEC Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ekonomi anggota APEC Kemudian serta meningkatkan standar hidup di seluruh kawasan Asia Pasifik Yang kedua yaitu fasilitasi perdagangan dan investasi Fasilitasi perdagangan dan investasi difokuskan pada pengurangan biaya transaksi Peningkatkan akses terhadap informasi perdagangan Kemudahan administrasi pelabuhan Serta menyelaraskan kebijakan Yang terakhir ada kerjasama ekonomi dan teknik Atau ECOTEJ Jadi ECOTEJ ini difokuskan pada penyediaan pelatihan dan kerjasama Di bidang pembangunan kapasitas Guna membantu ekonomi anggota APEC Mengambil manfaat dari perdagangan global Dan untuk mengembangkan kapasitas internasional dan personil Sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu Mengenai manfaat APEC bagi Indonesia Jadi manfaat APEC bagi Indonesia sendiri itu Antara lain seperti yang pertama Sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan Dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan Yang kedua Sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia Melalui proyek-proyek pelatihan teknis Dan capacity building serta sharing of best practices Yang ketiga Sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik Tetap terbuka bagi produk ekspor umulan Indonesia Yaitu terjadi peningkatan total perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC Kemudian yang keempat Sarana peningkatan investasi Yang terakhir APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi internasional Selanjutnya APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan Terbuka dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral Peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia Menuju liberalisasi perdagangan adalah salah satu pilar APEC Yaitu Fasilitasi perdagangan dan investasi secara langsung Akan memberikan dampak positif bagi dunia usaha di Indonesia Yakni Kemudahan arus barang dan jasa dari Indonesia ke anggota APEC lainnya Sumber peningkatan potensi ekonomi perdagangan dan investasi Indonesia Pembentukan APEC telah memberikan manfaat terhadap peningkatan arus barang Dan jasa maupun pertumbuhan negara anggota APEC Kelaksanaan kerjasama APEC Mekanisme kerjasama APEC bermuara pada para pimpinan ekonomi APEC Yang melakukan pertemuan setahun sekali Dalam APEC ekonomi selidara meeting Sebelumnya para menteri luar negeri dan menteri perdagangan APEC menghadiri pertemuan bersama dalam APEC ministerial meeting AMM Hasil kesepakatan para pimpinan ekonomi dan menteri APEC tersebut Selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pejabat tinggi senior ofisial APEC yang bertemu lazimnya tiga kali dalam setahun Pada tingkat tan teknis Hasil-hasil pertemuan senior ofisial meeting SOM Akan ditindaklanjuti oleh komite working group fora dan subfora Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan Tentang kerjasama Indonesia dengan lembaga internasional APEC Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Dan terima kasih karena telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih